Arga terhadap siara dan bagaimana Arga di film Argantara ini menyikapi perempuan Di film Argantara ini sebenarnya Arga salah satu tokoh yang sebenarnya cukup romantis dan langsung to the point Kalau dari sudut pandang anis tersendiri melihat Argantara ini sosok yang sangat melankolis itu punya upgrade Ini upgrade 4.0 nya gitu Jadi agak lebih modernisasi gitu melankolisnya Jadi bukan yang dengan beberapa kata-kata yang terlalu membesar-besar apa luas secara luas tapi ini langsung to the point gitu loh Kayak ada di trailer, trailer kita itu ada salah satu adegan yang Arga langsung ngambil kiss ke pipi syara gitu loh Jadi langsung aja gitu loh Dan begitulah bagaimana Dan Arga ini salah satu tipe orang yang tidak pernah memberitahu bagaimana dia sayang Karena dengan dia tetap nyaman dan aman itu sudah sebuah kata gitu dari Arga Dan tanpa ini juga salah satu film yang insya Allah bukan film yang patriarki lah gitu Jadi disini film yang juga sebenarnya kalau secara alim mainkan film itu Film yang cukup menghargai sosok perempuan gitu Terima kasih Kalau dari aku disini sebenarnya bagi aku ya kita ngomong faktanya cinta dan nafsu itu punya satu garis tipis Yaitu batas garis tipis Mungkin yang membedakannya mungkin karena disini kan teman-teman wartawan juga belum nonton filmnya Disini tuh Alit bukan dengan sengaja menghamili syara di luar nikah ya kan Syara tuh hamilnya dalam pernikahan yang mungkin belum diketahui sama teman-temannya Memang usianya sangat muda Tapi aku percaya bahwa ini sebenarnya bagian dari satu kebutuhan biologis Kedua hawa nafsu itu dimiliki oleh semua orang Dan karena udah suami istri apapun yang dilakukan sebenarnya sah-sah saja Cuma kalau aku pribadi aku memang tidak mengajurkan dan menyarankan teman-teman aku Atau mungkin fans-fans aku untuk melakukan hubungan intim Di usia yang sangat-sangat muda apalagi di luar dari pernikahan Tapi kalau untuk film Argantara harus ditonton dulu kan dari sinilah baru kita bisa tahu semua konsekuensinya Semua jalur ceritanya seperti apa baru kita bisa menyimpulkannya Itu tadi kata Wilona Tepuk tangan dulu dong Kenapa kamu tergubes banget sih tiba-tiba Oke Jadi juga Argantara disini Tapi bener tadi seperti kata Natasha Wilona ya Gak ada sama sekali kita hamil sebelum nikah gitu loh Jadi memang kita nikah dulu Baru hamil Ini kita bahas ulang kan yang salah saat itu Ini kan ceritanya pernikahan dini kan ya Ini kena situasi mereka harus nikah pada umur muda Penjodohan Ya bener Jadi kita angkat pernikahan dini Ya jadinya juga soal hamil muda Ini kan sesuatu yang memang Walaupun gak lazim sering terjadi ya di Indonesia ini Karena saya baca base Karena itu sekarang UU nya itu digantikan nikahnya harus 19 tahun atau apa Tapi kalau Kita ada alasan atau apa Masih bisa 15 atau 19 Dan ternyata memang banyak sekali based on rules Termasuk Apa namanya Youtuber dan lain sebagainya Terakhir-terakhir itu sempat keluar beberapa cerita tentang itu Seperti yang Wilona bilang Gak dianjurkan Tapi terjadi Dan itu yang kita angkat disini Sesuatu yang kontroversial Tapi terjadi Dan bukan sesuatu yang Yang ilegal ya Karena kan udah Kita nikah gitu Dan Ada beberapa hal juga Yang mungkin teman-teman Ada Untuk kawan-kawan yang Mungkin menghadapi musibah seperti Ada yang menganggap ini mungkin musibah Dan ada mungkin yang menganggap ini adalah sebuah jalan juga Dan hal yang tidak apa-apa Apa itu? Yaitu sebuah wasiat Orang tua yang Mau gak mau Harus Dijalankan atau tidak Nah itu semua jawabannya ada di Film Argantara Baik terima kasih Sebenernya film ini kan adalah point of view Menceritakan tentang Seorang gadis misalnya Dari point of view nya dia melihat Argantara seperti apa Kenapa karakternya Kenapa karakternya kebetulan mungkin Sama seperti yang Kayak di Little Mom Di usia muda sudah punya anak Karena ini adalah Karakter dari si pemainnya Bahwa setiap orang kan Punya jalan hidup yang berbeda Dan kebetulan Di dua peran yang aku mainkan Mempunyai jalan hidup yang seperti itu Tapi Inti dari series itu Atau inti dari film Argantara ini Bukan mengedukasi orang Untuk melakukan hal tersebut Tapi adalah Kalian nonton sampai selesai Nonton sampai akhir Dari situ baru Kita bisa tahu Bahwa dari hal ini Ada konsekuensi besar Yang harus ditangguh Terutama buat anak-anak muda Yang mungkin relate Atau mungkin yang lagi terjadi Sama dia juga Mungkin yang juga bingung Mencari jalan keluar seperti apa Dan menghadapinya seperti apa Karena yang tadi dibilang sama Pak Rocky Ini kan sebenernya Mengangkat suatu Cerita yang sebenernya Udah banyak terjadi Tapi mungkin masih sensitif Untuk diangkat ke film atau series Thank you Baik terima kasih Ada lagi pertanyaan Yang prinsip apa sih Sampai akhirnya Belum berani Untuk melakukan hal ini Dan terakhir Kita pandangan Dari semua pemain gitu Setelah terlibat di film ini Pandangan kalian Terhadap pernikahan ini Seperti apa sih Terima kasih Oke Kalau dari aku sebenernya ya Aduh Ini kan sebenernya adalah Dapur rumah tangga ya Dapur rumah tangga Dalam film Argantara Jadi kalau dibocorin Nanti tuh penonton Udah gak gerget lagi Mendingan lihat Apa yang ada di dalam layarnya dulu Apa yang ada dalam film ini dulu Baru sesudah itu cari tahu Behind the scene nya Karena kalau aku jawab sekarang Kayaknya udah Tidak ada rasa penasaran lagi Di mata masyarakat Di mata penonton Indonesia Kalau kemaren udah dibocorin sama lain Ya biasa laki-laki kan suka begitu Ya kan Makanya nih buat cewek-cewek luar sana Jauh pintar-pintar ya Cowok kan kadang gitu tuh Abis terjadi sesuatu Ngomong kemana-mana Ya kan Dari behind the scene nya di hitmaker juga ada scene itu Behind the scene bagaimana syutingnya dan lain sebagainya Contohnya sih enggak Kalau ada body double ya Mungkin Ali lagi mabok kali ya Biasanya gitu Lagi ini Minum jin Lagi minum jin Maksudkan jin jadinya Jadi Salah jadi Ya bener Nonton aja film Argantara Bagaimana nantinya Itu bisa kita lihat di Biasanya Oke Terima kasih Baik terima kasih Dua pertanyaan lagi teman-teman Jadi Tadi gimana Masa terhadap pernikahan dini Setelah wintangin jadinya Oke jadi Sepertinya sih kalau dari film ini sendiri ya Pernikahan dini itu Dicerminkan dari kacamata Atau poin lobinya yang tadi udah dibilang Karakter-karakternya yang emang melalui Kejadian itu gitu Nah Juga Bisa dilihat dari sini Kira-kira dampak-dampak apa aja Karena Keputusan-keputusan yang diambil oleh orang tuanya Dimana Mereka terpaksa untuk jadi harus Nikah muda gitu ya Kelihatan dampak-dampak Mau itu dari sisi negatifnya Maupun positifnya Yang harus dilewatin oleh karakter-karakternya Jadi Mungkin bisa Jadi cerminan juga sih Buat orang tua-orang tua di sana yang Mungkin Masih Punya pemikiran untuk Ngejodohin Anak-anaknya Di usia muda gitu ya Karena Gak mudah pastinya Adaptasinya Gimana mereka harus Juga Ibaratnya Di belakang layar gitu ya Sama Temen-temen yang ada yang boleh tahu gitu Dan Ngejaga itu semua tuh lumayan rumit Apalagi di usia yang belum matang Sehingga bisa Mempengaruhi Sikisnya juga Karena banyak tekanannya Nah Jadi Kurang lebih Itu sih Kalau pandangan raja Sesuai dengan apa yang raja barusan bilang Ya kalau bisa sih Dipikirkan matang-matang dulu Kecuali emang Sudah ada pendudukan Gak bisa dilewati Baik terima kasih Selanjutnya tadi Selamat menikmati